Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara, Nanda Maulidia dicoret dan gagal berangkat bergabung tim paskibrakan nasional mewakili Provinsi Maluku Utara. Nama Nanda mendadak digantikan peserta cadangan dua hari sebelum keberangkatan. Nanda Maulidia, calon paskibraka putri asal SMA Negeri 8 Kota Ternate, tak menyangka namanya mendadak diganti dengan peserta cadangan asal sekolah SMA Negeri 1 Kebupaten Halmahera Utara. Pergantian terjadi dua hari menjelang masa diklat tingkat nasional pada 15 hingga 23 Juli 2023 di Jakarta. Orang tua pun mengaku kecewa karena alasan dicoretnya Nanda dari daftar karena hasil tes mata Nanda diketahui minus 1,6. Nanda setiap hari pilatihan di tanggal 13 baru ada di hamil dua itu ada surat masuk kalau bukan namanya Nanda yang dipanggil ke pusat. Nanda sekarang lagi shock, nggak bisa diajak bicara banyak dulu, biar kenang dulu. Sementara Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Ternate menyayangkan digantinya Nanda Maulidia dengan peserta lain. Dispora Ternate sudah berkirim surat kebadan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Pertama, kita menyayangkan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemuda Maluku Utara yang mana telah terlanjur menetapkan saudari Nanda ini sebagai putusan dari Maluku Utara untuk calon peskibrak nasional. Jadi dalam polemik ini juga kami telah menyurat ke BPIP terkait dengan peninjauan kembali, namun BPIP sendiri tetap mengacu sesuai dengan jurnis hasil NCU Pusat. Calon pengibar bendera pusaka nasional gagal berangkat menjelang hari keberangkatannya juga dirasakan oleh siswa SMA Negeri 1 Unaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Doni Amansa. Harapan bisa bergabung dalam tim paskibrakan nasional pupus sudah setelah tahu nama anaknya dicoret dari daftar yang akan diberangkatkan ke Jakarta dan digantikan nama orang lain yang justru calon pengganti cadangan asal kota Baubau. Ibu Nda Doni pun kecewa dan tak mampu menahan tangis saat menceritakan nasib yang menimpa anaknya. Tak terima nama anaknya dicoret dan gagal berangkat. Orang tua Doni pun melapor ke Polda Sulawesi Tenggara dan meminta bantuan hukum ke LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia. Berita seperti ini, ada pemberitaan bahwa yang ternyata berangkat itu adalah siapa? Wira dan Nadira. Akan meneruskan ini ke proses hukum. Karena ini menurut kami ada sesuatu yang dipalsukan di sini. Hingga kini, Kepala Badan Kesebangpol Sulawesi Tenggara belum memberikan keterangan pada media soal alasan mengapa Doni Amansa dicoret dan gagal berangkat. Kini Doni Amansa beserta orang tua berharap ada evaluasi dan transparansi soal tahapan seleksi yang ada. Tim Liputan, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Lebih lengkap saudara terkait dengan gagalnya Doni masuk sebagai Tim Pas Kibraka Nasional kita perbincangkan bersama dengan Samswani, Ibunda dari Doni Amansa dan juga bergabung bersama kami Doni di Kompas Petang. Selamat petang Ibu, selamat petang juga Doni. Sehat selalu? Ya, selamat. Ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi Doni harus dicoret dari menjadi Tim Pas Kibraka Nasional. Saya ingin tanya dulu, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, Bu? Baik, kami masih coba untuk bisa terhubung dengan Doni Amansa dan juga Ibundanya Samswani yang petang hari ini kita upayakan bisa terhubung kembali dengan kami. Ibu, selamat petang. Cek, cek. Iya, Ibu. Cek. Baik, Ibu sudah bisa mendengar suara saya ya, Bu? Suara saya terdengar jelas, Bu? Halo. Baik, Doni bisa dengar suara saya? Bisa. Baik, mungkin Doni mungkin yang... Ibu, mungkin bisa ceritakan, Bu, apa yang terjadi sampai Doni kemudian dicoret sebagai anggota Pas Kibraka Nasional? Saya lihat, Bu. yang setahu saya memang anak saya yang akan diberangkatkan ke Pas Kibraka Nasional. Sudah diinformasikan mengenai Doni yang lolos di Pas Kibraka. Bahkan panitia sudah menyampaikan untuk menjaga kesehatan Doni. Jantung sampai sekarang, Alhamdulillah, anak saya masih satu ke cadangan yang berangkat. Ibu, tahu atau dikabarkan atau sebelumnya, adakah informasi mungkin ada yang kurang atau apa dari Doni? Tidak ada. Tidak ada. Itu Ibu dikasih tahu, Doni bakal berangkat berapa hari sebelum keberangkatan? Satu hari memerangkat. Satu hari. Tidak diberitahu apa yang menjadi alasan? Tidak ada, tidak ada penyampaian. Tiba-tiba kita lihat di berita, ternyata anak saya diganti tanpa alasan apapun. Oke, Ibu tahu siapa yang menggantikan Doni? Anak Nawira. Siapa dia, Bu? Cadangan temannya Doni itu. Oke, dari sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda, Ibu? Berbeda. Sekolah yang berbeda, tapi sama-sama dari Manado begitu? Tidak, tidak. Dari sekolah yang, di mana Bu? Ibu mungkin tahu sekolahnya? Dari SD, SMA, SMA 1 Bau-Bau, Bu. SMA 1 Bau-Bau, baik. Kalau Doni, Doni selama masa latihan, adakah yang mungkin dipesankan atau yang diinformasikan kayak Doni ada yang kurang atau apa, Don? Tidak ada. Doni? Tidak ada, Kak. Ada, tidak ada? Tidak ada. Oke, sudah berapa lama, Doni, ikut pelatihan ini untuk sebelum berangkat? Sudah satu bulan. Satu bulan. Selama satu bulan itu latihannya seperti apa, Doni? Seperti latihan PBB, sama APTA, sama di Kessler juga begitu. Ibu, kalau misalnya dari Ibu sendiri begitu, ini kan sudah melaporkan ini ke Polda ya, Bu. Kenapa Ibu berniat kemudian melaporkan ini ke Polda? Saya ingin tahu bagaimana, kenapa bisa anak saya digantikan begitu saja. Saya cuma ingin tuntut keadilan. Keadilan, Bu. Kasihan anak saya. Mentalnya, Bu, kasihan sepunya anak. Begitu sudah dikatakan inti, kenapa tiba-tiba lain yang merangkat, Bu. Bahkan saya sudah mempersiapkan apa yang dibawa sepunya anak. Bahkan sampai detik ini, Bu, belum mendapatkan informasi apa penyebabnya? Iya, belum, Bu. Keberatan Ibu apa, Bu, dari tidak berangkatnya Doni ini? Keberatan, Bu. Kenapa mestinya, kalau memang dari awal tidak dikatakan anak saya inti, kenapa disampaikan? Tolong, kalau memang dia bukan inti, tolong jangan disampaikan. Dan bilang bahwa anak Doni yang, saya punya anak Doni yang mewakili paskik nasional. Langsung tunjuk saja siapa orangnya, tidak usah sebut-sebut saya punya anak. Ibu sudah minta penjelasan terkait dengan hal ini ke Kes Bang Pol, Bu? Belum. Belum? Ada rencana untuk ke sana misalnya? Tidak. Kenapa, Bu? Karena begini, memang mereka sudah dikasih kesempatan. Berapa kali mereka disuruh hati untuk mengklarifikasi. Sampai hari ini, belum ada juga jawaban. Jadi Ibu merasa tidak perlu lagi ke sana? Iya. Ini akan Ibu lanjutkan ke proses hukum atau bagaimana, Bu? Ya, proses hukum. Baik. Saat ini, Ibu, di Polda sudah seperti apa prosesnya, Bu? Saya kurang tahu, Bu. Baik. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Doni juga apa yang ingin disampaikan terkait hal ini? Apanya, Bu? Apa yang mungkin harapan Ibu atau apa yang kemudian Ibu ingin curahan hati Ibu terkait peristiwa ini? Saya berharap agar anak saya, Doni, bisa dikembalikan sesuai dengan pengumuman, agar bisa mewakili sutra, karena memang itu sudah haknya, Bu. Baik. Doni, ada yang ingin disampaikan mungkin? Saya berharap hak saya dikembalikan seperti semula. Baik. Karena ini hak saya. Baik. Doni, Amansa, dan juga Ibu, Nda, Sam Suwani, terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang Sehat selalu. Terima kasih.